Halo semua, apa kabar? Kali ini, ayo kita lihat cuplikan gul dari Taisei Marukawa Gimana lor? Kira-kira dari dua gul barusan, kemampuan Taisei Marukawa dalam mengkonversi gul baik atau tidak? Mungkin Marukawa memang sebelumnya belum mencetak banyak gul, karena dia posisinya bukan striker Dia ini berposisi sebagai pemain nomor 10 Sedangkan di persebaya nanti, menurut Coach Aji Santoso, Taisei Marukawa akan diproyeksikan untuk posisi sebagai gelandang kiri Karena menurut Coach Aji Santoso, di bagian kiri adalah salah satu titik lemah dari persebaya Surabaya Seperti yang kita tahu, saat ini persebaya hanya memiliki Supriyadi dan juga Octavianus Fernando Yang bisa dibilang sudah matang untuk posisi sayap Maka dari itu, Taisei Marukawa diproyeksikan oleh Coach Aji Santoso untuk mengisi posisi sayap kiri Oke, kita sambil lanjut lihat skill dari Taisei Marukawa Kalau dilihat-lihat, Taisei Marukawa ini tipe pemain yang memiliki skill dribble sangat baik Saya pribadi dan juga beberapa teman-teman bonek kalau saya lihat di sosial media Menyamakan skill Taisei Marukawa dengan Damian Lizio Banyak juga yang seperti ragu apakah nanti Taisei Marukawa bisa nyetel dengan permainan persebaya Yang identik dengan umpan cepat dan tidak terlalu lama pegang bola Karena saat itu Damian Lizio terlihat kurang nyetel dengan permainan persebaya Kalau saya pribadi, saat itu Damian Lizio bukannya tidak nyetel Tapi goal geternya saja yang kurang tepat Saat itu Lizio berpartner dengan Amido Balde Nah, harapannya Taisei Marukawa saat ini bermain dengan striker asing Jose Wilson Yang dulu sudah pernah bermain bersama di Malta Dia semoga nanti sudah ada kemistrinya Jadi meskipun Taisei Marukawa ini tipe yang pegang bola cukup lama Tapi itu sebetulnya ada sisi positifnya Karena bisa menarik pemain musuh untuk mengajar dia Jadi dia bisa juga membuka ruang Kalau dilihat-lihat juga dari video ini Taisei Marukawa juga punya umpan yang cukup akurat Jadi nanti kita bisa saksikan lah Kira-kira Jose Wilson, terus Samson Arief, dan juga Johan Yuga Kira-kira bakal dilayani dengan baik enggak sama si Taisei Marukawa Kalau menurut teman-teman bonek semua gimana? Si Taisei Marukawa ini bakal nyetel enggak sama persebaya? Harapanku semoga nyetel Karena gimana pun sudah dikontrak Jadi ya semoga langsung nyetel enggak membazir lah Tapi aku yakin Dari video ini sekilas Taisei Marukawa mainnya ngeyel Jadi Kalaupun awal-awal dia butuh adaptasi Dia pasti bisa adaptasi Oke, kalau punya pendapat Silahkan tulis di kolom komentar ya lor Terima kasih sudah nonton video ini Mohon maaf kalau ada kekurangan dari video ini Semoga videonya bermanfaat Salam satu nyali Wani Terima kasih sudah menonton video ini 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!